Intro Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Fokus Dunia. Sejumlah berita dari mancanegara telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Saya Henny Sendari dan inilah Fokus Dunia selengkapnya. Hari ini akan kita mulai dengan Lebah Perkotaan Mendengung di Tokyo Pemerintah Amerika Serikat mentargetkan mata uang Cina Penurunan jumlah populasi lebah di seluruh dunia yang mengkhawatirkan telah membuat kegiatan tradisional dari pedesaan memasuki kota. Di kota Tokyo yang bebas pesticida, di sebuah atap gedung, para pencinta madu mempelajari seni bagaimana memelihara lebah. Di ketinggian di atas jalan-jalan ginsa Tokyo, ada dengungan di udara. Di sini diadakan pelajaran tentang lebah dan pemeliharaannya. Pelajaran yang dilakukan oleh proyek nirlaba lebah madu ginsa telah menjadi populer sejak ide memproduksi madu oleh 300 ribu lebah dalam rumah telah menyebar. Proyek ini dimulai lima tahun lalu oleh pendirinya Atsuo Tanaka di daerah ginsa. Ia berkata, kini ada tujuh lokasi pemeliharaan di puncak atap kota Tokyo. Orang berkata tak ada cukup lebah madu hari ini. Ada yang bilang pesticida penyebabnya. Di ginsa tak ada yang menyemprot pesticida pada tanaman dan penduduk memiliki banyak sumber madu di dekat istana kekaisaran dan pohon di pinggir jalan. Kami mendapat madu kualitas tinggi sejak mulai budidaya lebah di sini. Pemilik sarang lebah pertokohan pribadi di Jepang berlipat ganda banyaknya sejak tahun 2003. Tanaka berkata ini tak mengherankan. Sarang lebahnya sendiri menghasilkan madu dua kali lipat daripada yang diproduksi di pedesaan. Namun terlepas dari hal ini, ada alasan lain yang menarik murid-muridnya. Hidup di kota saya merasa alam jauh dari saya. Tapi berkat lebah madu, saya menyadari bahwa alam ada di dekat saya. Lebah madu membantu berbagai macam penyerbukan bunga, sehingga sangat bermanfaat bagi ekologi lingkungan. Katsumi Nunokawa juga menggunakan madu hasil produksi ternaknya sebagai sumber utama bahan dasar puding kasten berlapis madu yang dijual di kafe miliknya. Puding ini tidaklah murah, tetapi telah menarik pelanggan seperti lebah mencari madu. Anggota perwakilan rakyat di Amerika Serikat menyetujui undang-undang yang dapat mempengaruhi perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Pemerintah AS telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah China untuk meningkatkan nilai mata uangnya. Dalam penampilan langkah dukungan bipartisan, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sepakat untuk mendukung RUU yang menekan China untuk menaikkan mata uangnya lebih cepat. Undang-undang itu akan membuka pintu untuk tarif tambahan pada barang-barang China yang memasuki Amerika Serikat jika China terus menurunkan mata uangnya. Anggota Kongres Amerika Serikat, Rob Andrews, memberikan pendapatnya. Jika Anda punya kebijakan yang berkata orang China memanipulasi mata uang mereka sehingga mudah mengisi rak-rak Walmart tetapi mengosongkan kantong pekerja Amerika serta Anda mengabaikannya, ini gila. Para penentang RUU ini berpendapat, cara yang lebih baik adalah untuk menyetujui perjanjian perdagangan bebas yang masih mengambang. Kevin Brady dari Partai Republik Texas berkata, Ada kekhawatiran mengenai seberapa efektif hal ini. Jika Anda sungguh memaksa China untuk mengganti rejim atau uangnya, ini akan mengubah defisit perdagangan kita. Prospek untuk persetujuan Senat akan hal ini masih suram. Sementara gedung putih belum mengambil posisi apapun mengenai undang-undang. Pemirsa, beralih ke Jepang, penjualan perusahaan mobil Toyota turun tajam. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya program subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan ini. Pemesanan Toyota di dailer Jepang dilaporkan jatuh lebih dari 40 persen di bulan September, saat program subsidi ECO pemerintah berakhir. Surat kabar Jepang Nikkei berkata, penurunan penjualan juga kelihatannya akan terjadi bulan depan. Untuk pemesanan model terbaik dan SUP, penjualan mobil kecil dan mobil hybrid Prius juga menurun. Toyota berencana untuk memangkas produksi domestik menjadi sebanyak 20 persen atau 12.000 unit perharinya, sambil menawarkan insentif untuk menarik pembeli. Pemangkasan ini terjadi di tengah pameran mobil Paris, di mana produsen mobil top dunia optimis namun cukup berhati-hati dalam produksinya. CEO Nissan dan Bruno Carlos Gossen mengatakan harapan pertumbuhan pasar global hingga 4 persen pada tahun 2011 adalah wajar, dan ia berharap mobil listrik akan dapat melebihi prediksi awalnya, yaitu merebut pangsa pasar sebesar 10 persen pada tahun 2020. Pemirsa berikut ini adalah segmen dari Opini Eropa. Koresponen kami mewawancarai masyarakat di Dortmund, Jerman, dan menanyakan apa yang mereka harapkan dari pemerintahannya. Berikut liputannya. Saya akan lakukan lebih banyak untuk orang muda dan penitipan anak, bangun lebih banyak taman bermain anak, pusat kesenangan remaja, dan secara keseluruhan untuk anak dan remaja. Harus lebih banyak pemahaman antara partai-partai dan mereka harus menemukan suatu cara umum. Saya akan merubah. Supaya semua orang punya persamaan hak, diperlakukan sama dan dihormati, tanpa peduli apakah mereka Muslim, Kristen, atau Buddha. Guru harus dapat lebih banyak latihan pedagogis, tidak hanya pengetahuan spesialisasi. Kesulitan dengan anak-anak semakin membesar. Harus dapat bantu mengajar. Yang utama, mereka harus ciptakan banyak pekerjaan, juga bagi yang berumur 40 tahun ke atas. Saya harap lebih banyak kemanusiaan dan keadilan dari politisi kita. Pemirsa kita jeda sejenak dan kembali hadir dengan Cisco Coba Pecahkan Rekor Dunia Bahan bakar teknologi tinggi dari Taiwan dan kemudian. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!